Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Nah apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini aku mau share kegiatan sehari-hari aku lagi ya Aku awali dengan jemur baju Sebenernya sih ini udah siang ya, udah jam 10an Tapi aku baru jemur baju karena hari ini tuh nyucinya banyak banget Karena kemarin tuh 2 hari aku gak nyuci ya Karena merasa tanggung gitu udah Maksudnya baru sedikit Eh ternyata didiemin, ternyata beranak terus ya Akhirnya banyak kayak gini Sambil jemur baju aku mau ucapin makasih banyak ya Bagi temen-temen yang udah support channel aku Yang selalu hadir di setiap video-video yang aku upload Pokoknya semoga kebaikan kalian semua tuh dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah Amin Dan bagi temen-temen yang baru mampir Yang baru klik video aku Selamat datang Salam kenal Aku ibu rumah tangga dengan 3 anak Channel aku ini berisi tentang Keseharian aku menjadi seorang ibu Dan bagi kalian yang berkenan Untuk berteman Dan supaya silaturahmi kita tetap terjaga Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar Agar aku lebih mudah untuk berkunjung ke tempat kalian Balik lagi ke video ya temen-temen Jadi kali ini tuh aku gercep banget untuk mengerjakan pekerjaan rumah Karena mumpung si dedenya tuh jam segini udah tidur siang gitu ya Biasanya dia tidur siang jam 1an Tapi ternyata pas dilihat jam 10 udah bobo yaudahlah lumayan gitu ya Biar emaknya bisa mengerjakan pekerjaan rumah Karena rencananya habis ini tuh aku mau beresin dapur Sebenernya sih ini pagi-pagi udah rapi ya temen-temen Udah aku bersihin Cuma gak tau kenapa nih berantakan lagi Pokoknya jam segini aku udah cuci piring hampir 2 kali ya Ketiga kali ini Karena ada terus gitu ya piring yang kotor Kayak bekas nyemil Kayak gitu Jadi aku bersihin aja dulu Kalo misalkan gak dicicil Pasti akan numpuk dan berantakan banget ya Karena dapur aku tuh kecil Jadi biar keliatan lega Aku beresin dulu Nah ini nih ada kipas angin Aku pasang aja disini Karena kebetulan hari ini tuh panas banget Di tempat kalian panas gak sih? Kalo di tempat aku ya di Tasikmalaya tuh Hari ini tuh panas banget cuacanya Udah gak bisa ditebak gitu ya Pagi-pagi sampe siang tuh panas Biasanya sore udah hujan kayak gitu ya Pokoknya panasnya tuh gak enak banget Nah ini tuh ada botol Kalo menurut aku lucu banget ya Mini gitu Sayang banget kalo dibuang ini tuh bekas minuman Jadi aku mau bikin tempat celengan gitu Kalo temen-temen udah liat video aku sebelumnya Aku bikin celengan tuh dari botol-botol bekas kayak gini ya Jadi sayang banget kalo misalkan dibuang Jadi aku mau manfaatin aja buat Nabung recehan kayak gitu Kadang-kadang pas suami suka ngomen ya Kalo misalkan aku Mengbutin barang-barang bekas kayak gini tuh Dia selalu bilang katanya kayak nenek-nenek gitu Lah emang nenek-nenek suka ngumpulin botol gitu Kalo aku tuh tipenya gini ya Temen-temen kalo misalkan masih bisa digunakan gitu ya Bisa dimanfaatkan ya udah aku manfaatin gitu Kadang ya gitu kalo lagi usil ya Suka bilangnya aku kayak nenek-nenek gitu Hobi Ngoleksi barang-barang yang udah gak kepake kayak gitu Dasar lah ya Oh ya temen-temen Semoga kalian gak bosen ya Melihat aktivitas aku tuh Pasti itu-itu aja ya Kayak nyuci piring Masak Udah apalagi atu ya Pasti gitu-gitu aja sih Kalo kegiatan ibu rumah tangga Dan Rencananya Habis nyuci piring ini tuh Aku juga mau bikin bumbu dasar Pesenan mama aku Jadi ceritanya tuh kemarin kesini Dan liat Stok bumbu dasar aku Terus dia minta Dan ternyata Katanya Enak gitu Padahal biasa aja gitu ya Sama aja sih bikin bumbu dasar Kayak gitu Cuma gak tau kenapa Katanya beda gitu Yaudahlah aku bikinin aja ya Karena kebetulan Rencananya di rumah mama aku Mau ada yang kerja Jadi biar gak repot Harus kupas-kupas bawang gitu ya Harus ngulek bumbu Katanya jadi Gampang biar tinggal Senokin aja Nah ini cuci piringnya Aku skip-skip ya Aku percepat Biar kalian Gak bosen nontonnya Oh ya temen-temen Aku tuh paling suka ya Kalo misalkan Nyimpen tanaman hidup Deket air Kayak gini nih Jadi kiri kanan tuh Ada tanaman Sebelah kiri aku tuh Ada sirigading Sebelah kanan Ada lidah mertua ya Gak tau kenapa ya Perasaannya tuh Seger banget Kalo misalkan Liat ada tanaman Deket air gitu Ada yang samaan gak sih Suka nyimpen tanaman Di dalam rumah Dan temen-temen Jangan salah fokus ya Sama keran aku Sebenernya sih ini udah Aku perban beberapa kali Mau beli ternyata Bisa lagi Bisa lagi gitu ya Diperbaiki yaudah Akhirnya ditundak lagi Ditundak lagi Karena Bisa digunakan lagi Gitu deh temen-temen Jadi kayak gini Ini tuh Udah dibenerin Berapa kali Pokoknya Ini tuh udah Hampir 8 tahunan 8 tahunan ya Pokoknya seumuran Rumah aku ini Nah hari ini Udah Beres nih Cuci piringnya Tinggal aku Lap-lapin aja Westapelnya Dilap-lapin Cipratan airnya ya Kayak gitu Biar Bersih Biar rapi Gitu Nah selanjutnya Ini aku ganti Air Tanamannya Terus aku Cuci-cuci juga Daunnya Biar seger Keliatannya Gitu ya Nah ini sebenernya Dua macem ya Cuma aku belum Beli Untuk potnya Lagi Jadi aku Satuin aja Disana Nah alhamdulillah Udah beres Ini aku mau lanjut Bikin Bumbu dasar Jadi bahannya tuh Cuma Tiga macem ya Temen-temen Cuma Apa Cabai merah Kering Gitu Aku biasa beli Yang kering aja Karena Menurut aku Merahnya tuh Lebih cantik Terus gak pedes Rasanya Jadi Anak-anak juga Bisa Makan Masakan Yang aku Pakain Bumbu ini Gitu Dan itu Sebenernya Gak tau ya Ini tuh Berapa Beratnya Cuma aku Beli aja Dua bungkus Gitu Jadi dikira-kira Aja Untuk bawangnya Ini tuh Satu onan ya Bawang merah Sama bawang putih Nah ini Cabainya Aku cuci dulu Biar Bersih ya Biar Ngilangin debunya Nanti Setelah dicuci Aku rebus dulu Untuk Ngilangin Bau langutnya Gitu Pokoknya Biar mudah juga sih Untuk di blendernya Biar gak keras gitu ya Gampang Untuk Lembutnya Jadi direbusnya Jadi direbusnya tuh Kira-kira Sekitar 30 menitan ya Kalau aku Tapi kalau misalkan Lebih pengen Lebih Untuk lagi Ya Lebih lama Ya lebih bagus Gitu ya Bahkan sampai ada Yang suka Bikin Atau Ngerebus Cabai tuh Pake presto Ya Cuma aku Belum punya Nah ini tuh Ternyata Wadahnya tuh Kekecilan Kayaknya nanti Bakal Bleber Kemana-mana Kalau direbus Jadi aku Pindahin ke Wadah yang Lebih Besar Sambil nunggu Si cabainya Empuk Gitu ya Aku kupas-kupasin Dulu bawangnya Bawang merah Sama bawang putih Ini tuh sebenernya Tadi nitip ya Ke pas suami Belanja di pasar Jadi aku Gak tau Ini tuh Harganya berapa Satu Untuk satu ounce Kadang-kadang Kalau misalkan Nyuruh Pas suami ke pasar Pas ditanya Ini berapa Ini berapa Ketanya Lupa Gitu Tapi Alhamdulillah Ya Segitu juga Dia mau Dititipin Belanja bumbu Kayak gini Nah ini Aku kupas-kupasin Bawangnya Dulu Aku juga Biasa Nyetok Bumbu ini tuh Awet ya Temen-temen Jadi kalau misalkan Punya bumbu Kayak gini tuh Gak usah Cabai-cap Untuk Ngupas-ngupas Bawang lagi Gitu ya Ngulak bumbu lagi Jadi Kalau misalkan Mau masak tuh Tinggal senok-senok aja Jadi lebih Lebih mudah Gitu ya Lebih cepet Nah ini aku cuci dulu Bawangnya Biar bersih Aku mau cek dulu Cabainya Barangkali udah Empuk Nah ini Nah ini setelah Sekian Lama ya Aku cek Ternyata udah Matang Udah Empuk Aku lanjut aja Nah ini nanti Dipake Pelumasnya tuh Pake minyak ya Jadi gak pake air Kalau aku pake minyak ya bun Untuk blender Bumbu Karena menurut aku tuh Lebih awet aja Gitu ya Gak gampang Apa Bulukan Kalau bahasa Sunda Gak gampang bulukan Ya Kalau misalkan Gak disimpen Di lemari es Juga gitu Nah ini aku Blendernya terpisah dulu Jadi Yang pertama kali Aku blendernya Bawang dulu Sampai bener-bener Lembut Gitu ya Sampai bener-bener Semuanya tuh Rata Gitu ya Nah ini Aku Blender aja dulu Aduh Aku tuh udah bikin Takut si dedenya Keburu bangun Karena ini berisik banget Jadi videonya Aku Potong aja ya Temen-temen Takutnya nanti Kepanjangan Nah ini alhamdulillah Hasilnya Segini Udah jadi Lumayan banyak Dan ternyata Si dedenya juga Belum bangun Gak keganggu Sama berisiknya Blender ya Lumayan gitu ya Bisa istirahat dulu Tapi rencananya Mau istirahat Ternyata Ada oleh-olehnya ya Kalau misalkan Udah bikin sesuatu Pasti nambah Cucian piring Pokoknya judulnya Hari ini tuh Nyupir Gak kelar-kelar Sampai disini dulu ya Temen-temen Makasih yang udah Nemenin aku Dari awal sampai akhir Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa